Assalamualaikum Ini masak apa Bu? Bihun Bihun campur dengan Lemer Jamur kuping Jamur kuping Rasanya pasti enak Terus Kretes yang satu ini sedang Bikin kue bugis Bikin kue bugis Lagi mempersiapkan Ini daunnya dibentuk Dikasih minyak Dikasih minyak Caranya daunnya dikasih minyak Biar enggak lengke Yang ini lagi bungkus Setelah itu baru proses Pembungkusan Bahan bakunya mana Bahan bakunya ini Bahan bakunya ini Ini gulanya ini Nah ini dalemannya nih Terbuat dari Kelapa 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 Gula merah Terus ini yang adonan ini Oh gitu Nah udah gitu dibungkus Jadi hasilnya seperti ini Coba mana yang udah dibuka ada Nih Lihat bentuknya tuh Wah enak nih Coba dalamnya seperti apa dalamnya Nah Coba dimakan Coba dimakan Coba dimakan Rasanya kayak gimana Gimana enak Maknyos Nah Kalau ini kue apa ini Sama ya sama Oh dicetak dulu ya Cetak dulu Oh gitu Nah ini udah matengnya nih Udah matengnya Sebelum dibungkus Sebelum dibungkus seperti ini nih Jadi dari bahan ini Kesini Kesini Langsung dikukus Langsung dibungkus Langsung dimakan Alam Alam lagi Satu lagi ya Alam Nah untuk sajian berikutnya nih Ada ayam Ayam goreng Ayam goreng Itu apa Hati ayam Dimasak bumbunya Bumbu kuning Bumbu kuning Nah inilah ibu-ibu yang memang Sangat-sangat Piawe dalam meracik Makanan-makanan khas tradisional Semacam bugis Bumbu kuning 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 Ya seperti inilah ibu-ibu Dalam mempersiapkan Hidangan untuk acara resepsi pernikahan Memang disini kerjasamanya Sangat-sangat kental ya Tetangga dan tetangga Udah seperti saudara Saling bantu-membantu Sehingga pekerjaan yang sulit pun terasa ringan Bukankah begitu ibu-ibu? Ya Sip Sip Nah beralih sekarang ke Bapak Hajat Sedang menyambut tamu Nah Yang mana sajiannya Untuk kali ini ada dodol nih Khusus didatangkan dari Jawa nih Rasanya sangat-sangat Manis Legit Gurih Nah dengan kopi Dimakannya dengan kopi nih Minumannya kopi Kopi pahit Kopi pahit Bagaimana kesan-kesannya dengan bantuannya tetangga-tetangga yang begitu mau kerjasama membantu? Alhamdulillah om Selama gak ada tetangga disini Enak-enak om Merasa terbantukan ya? Terbantukan Jadi Tuan rumah cuma untuk manis doang Bagus 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 Di samping dodol ada juga nih Bugis yang tadi kita udah lihat cara pembuatannya Juga ada Apa ini namanya? Peum Peum Dibuka coba dibuka seperti apa peumnya nih Tate ketan Nah Kemasannya yang modern Tapi sebetulnya ini masih tradisional juga Cuma beda pengemasan ya Bukan sama daun Dan ini ada apa sih? Yang putih Nah Ini namanya apa nih? Ini dari Nangka itu dalamnya Nangka Salah nih Cantik Cantik Apa namanya? Ya cantik ya Dan ini ibu-ibu sudah pernah datang nih Sebagai tamu Ini kerwal namanya Oh ini kerwal nih khas kampung Kerwal Bukan, bukan dodol namanya Ini jenang Ini kalau di Jawa jenang Kalau ke sini jadi ganti nama Jadi dodol Oh cekai Dodol Nah ini Ini namanya Kutumayang Kutumayang Telur gabus Telur gabus Kutumayang 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 Nah ini gudang penyimpanan makanan-makanan untuk pesta nih Tuh Tampak ibu-ibu sedang sibuk merapikan barang-barang makanan Nah ini tempat penyajian-penyajian Kutumayang Kutumayang Nah ini ibu hajatnya nih Ibu hajatnya nih malu-malu Tanpa Makanan untuk Disajikan Tamu-tamu-tamu Ada Ini namanya Prakdel Ada juga nih dari kacang Yang berhubung Ya inilah seterah Macam sajian Yang akan disukurkan Untuk para tamu Ini sambal Ini lalap-lalapan Kalau orang Sunda memang harus ada lalap-lalapan Halo Ikan asinnya mana Ikan asinnya mana Ikan asinnya Ya Wow Ini buat yang dateng Saya minta maaf Saya besar-besarnya Para tamu cukup banyak juga Yang dateng Dari Lampung Ada yang dari Jawa Ini dari sini aja Itu apa itu Oh ini kue 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 Ali Kue Ali Kalau disini namanya kue Ali ini Ada lubang-lubangnya kayak donat nih Ini kue Ali ini Ternyata banyak juga jenis-jenis makanan Yang khas di Sunda ya Campur dengan ini Jenang dari Jawa Nah ini Biangnya Jenang nih Makasih Pak udah bawa jenang kesini Rasanya enak banget Pak Demikian sedikit liputan Tentang persiapan menjelang pesta pernikahan Yang akan diselenggarakan di Kampung Sukamana Jangan lupa Like dan subscribe Video kami Biar kami Bisa menyajikan Lebih banyak lagi video-video Tentang banyak hal Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton